Intro Sejarah Candi Jabung merupakan salah satu candi di Jawa Timur Tepatnya di Desa Jabung, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Lokasi Candi Jabung berada dekat dengan jalur pantura sehingga mudah dijangkau oleh wisatawan Perjalanan bisa dimulai dari Kabupaten Probolinggo, kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Keraksaan Candi Jabung berjarak sekitar 5 km dari Kecamatan Keraksaan dan 500 m sebelah Tenggara, Kolam Renang, Jabung, Tirtan Bagi wisatawan yang berkunjung ke Candi Jabung tidak dikenai biaya Candi Jabung salah satu tempat wisata yang cocok untuk pendidikan dalam pengendalian sejarah Dan juga tempat rekreasi keluarga dan kerabat Sejarah Candi Jabung Dalam kitab negara kertagama Candi Jabung disebut dengan nama Bajra Jimna Paramita Candi Sedangkan dalam buku para raton disebut Sajabung Yang memiliki arti tempat pemakaman Brei Gundal yang merupakan salah satu tokoh wanita keluarga Raja Hayam Nuruk Candi Jabung merupakan salah satu bangunan Peninggalan kerajaan Majapahit Beberapa bulan setelah menjadi raja dari kerajaan Majapahit Hayam Nuruk melakukan semedi Dalam semedi nya tersebut Raja Hayam Nuruk melihat area yang potensial untuk dikembangkan Kemudian Raja Hayam Nuruk berniat untuk menunjungi wilayah Raja Jawa Jawa Pahit Yang berada di sebelah timur Jawa Dalam kitab negara kertagama Pada tahun 1359 Masei Candi Jabung pernah dikenangi oleh Raja Hayam Nuruk Ketika berkeliling Jawa Timur Perjalanan Raja Hayam Nuruk didampingi oleh seluruh keluarga raja Dari Batara Sabta Prabu Menteri-menteri, pemimpin agama, kelompokan masyarakat Dan Patri Gajah Mada Yang memimpin tentara kerajaan Mayangkari Tujuan perjalanan Raja Hayam Nuruk Dan rombongan adalah pada dasarnya untuk Memantau keadaan masyarakat yang dipimpinnya Selain itu perjalanan ini juga merupakan salah satu dharma yang harus dilakukan Yaitu menyatukan wilayah kerajaan Majapahit Kawasan yang dilewat dari Raja Hayam Nuruk Dan rombongan diantaranya Lasem, Rodaya, Palah, Luang, Balitar, Cime, Simping, Kalayu, Kebonagung, Sejabung, dan Paiton Ketika sampai di Paiton Raja Hayam Nuruk menemukan derah yang dilihat dalam sumedinya Kata Paiton sendiri adalah nama Pait merupakan bagian dari kata Majapahit Sedangkan ton berasal dari kata karton atau bahasa Jawa Yang memiliki arti terlihat Sehingga jika digabung kata Paiton memiliki arti Majapahit terlihat Di bawah pemerintahan Raja Hayam Nuruk Budaya dan sastra berkembang cukup pesat Sejumlah cani dibangun untuk digunakan sebagai tempat pemujaan atau penyembahan Termasuk cani jabung Pada 1353 Masehi Raja Hayam Nuruk melakukan pemugaran cani jabung Arsitektur cani jabung terdiri atas bagian batur, kaki tubuh, dan atap Batur cani berukuran panjang 13 x 19 meter dan lebar 9,58 meter Di atas batur terdapat selasar keliling yang tidak begitu luas Dan terdapat beberapa relif yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Relif tersebut nyataranya menceritakan Seorang pertapa yang memakai sorban sedang mengajar mulut-mulitnya Orang pria yang sedang berada di dekat sumur Kemudian selas orang lainnya memakai tali timba Dua singa yang saling berhadapan satu sama lain Bagian kaki cani di atas dua bagian Yaitu kaki cani tingkat pertama dan kaki cani tingkat kedua Di bagian atas bingkai pintu terdapat balok batu kali yang terahat Relif roset di tengahnya Pada pahatan tersebut di tengahnya bertuliskan tahun Saka 1276 atau 1354 Masehi Diduga tahun tersebut merupakan tahun dibangunnya Candi Jabu Saya ke sini baru sekali Waktu itu saya melukis langsung di lokasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!